Intro Topik kali ini kita akan membahas tentang integrasi Inkscape dengan Photoshop. Mengapa Photoshop? Kita tahu Photoshop sudah jadi semacam standar industri untuk image editing sejak dahulu. Jadi seringkali kita dihadapkan dengan kondisi di lapangan di mana boss, klien, atau rekan kerja meminta desain kita dalam format PSD atau format Photoshop untuk diproses lebih lanjut dalam workflow-nya Photoshop. Photoshop sesuai namanya ada embel-embel foto adalah image editor yang kira-kira berhubungan dengan fotografi dan berbasis bitmap alias raster. Namun Photoshop saat ini adalah editor serba guna, serba bisa yang juga punya fitur vector juga walaupun terbatas ya. Di Photoshop kita bisa bikin layer vector atau shape layer. Di sini kita bisa membuat dan memanipulasi obyek-obyek vector. Memang tidak selengkap aplikasi vector dedicated kayak Illustrator, Corel Draw, dan Inkscape. Untuk urusan vector, pasangan alami Adobe Photoshop biasanya adalah Adobe Illustrator karena sama-sama produknya Adobe. Kalau kita nggak punya Illustrator atau kita lebih prefer Inkscape untuk vector editor, bisakah kedua aplikasi ini berteman baik? Topik kecil Inkscape dan Photoshop ini akan kita bagi menjadi beberapa bagian. Di bagian pertama, ini tentang konversi desain Inkscape ke Photoshop yang sebisa mungkin masih mempertahankan vector shape-nya. Jadi path-nya masih bisa di-edit di Photoshop. Misalnya kita punya desain Inkscape seperti ini ya. Ini gambar Happy Shark yang kita bikin di tutorial Inkscape sebelumnya. Ada banyak layer di sini. Kemudian kita ingin mengeksport file ini ke format Photoshop, tapi masih tetap berupa vector dan masih ada layers-nya. Cara paling sederhana adalah kita bisa buka langsung file Inkscape SVG kita di Photoshop. Photoshop support file SVG standard ya. Namun jika kita lakukan ini, jika kita open langsung, maka Photoshop akan mengkonversi desain kita ke format bitmap atau raster, alias di-flatten semua ke satu layer yang tentunya nggak editable lagi. Sama halnya kalau kita mengkonversi file Inkscape kita ke format raster standar, misalnya ke PDF atau PNG. Atau kita bisa coba juga nge-save dari Inkscape ke format vector standar lain, misalnya EPS. Namun dari pengamatan kami, ketika EPS dibuka di Photoshop, hasilnya nggak editable lagi karena informasi shape-shape dan layernya hilang semua. Adakah aplikasi gratis yang bisa mengkonversi obyek-obyek Inkscape seperti shape, layer, dan lain-lain ke Photoshop? Ternyata ada. Photopee bisa. Photopee ini adalah image editor online yang berasa mirip banget sama Photoshop. Bukan cuma tampilan doang, tapi juga fungsionalitasnya. Keren banget ya. Karena online, untuk pakai Photopee nggak butuh install. Tinggal kunjungi pakai browser photopee.com. Jadi photopee bisa jadi jembatan integrasi antara Inkscape dan Photoshop. Mari kita coba photopee-nya. Kita buka gambar kita yang di Inkscape tadi. Nah, gambarnya udah kebuka. Jika kita perhatikan, layer sama shape-nya di sini masih utuh. Walaupun penamaannya berubah semua menjadi generic seperti ini. Tapi ini masih berupa path yang editable. Bisa kita edit path-nya dalam Photopee. Jadi kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung save as PSD. Kita namai Inkscape Photoshop PSD. Save. Lalu kita buka di Photoshop. Nah, di sini kebuka. Kondisi layer dan shape-nya persis sama kayak yang di Photopee. Karena Photopee menyimpannya dalam format Photoshop. Seperti udah disinggung sebelumnya, tentunya ada keterbatasan ya. Tidak semua fitur Inkscape SVJ terkonversi sempurna. Nah, berikut ini beberapa rangkuman kompatibilitas dari hal yang kami perhatikan. Hal yang pertama yang nampak yaitu masalah ukuran dan dimensi ya. Ini berubah. Kalau kita lihat, dokumen Photoshop ini kecil ya ukurannya. Padahal di Inkscape lumayan gede. Nah, di sini kita perhatikan dokumen property-nya. Kita lihat unit-nya saya pakai default yaitu milimeter. Di sini 209 x 193 dalam satuan mili. Sedangkan kalau di Photoshop, image size-nya kita lihat 209 x 193 diubah ke pixel. Yang tadinya mili diubah ke pixel. Walaupun di Inkscape sudah saya coba pindah ke ukuran pixel juga, namun tetap saja sama saja. Entah kenapa kok jadi pixel lagi dan pakai ukuran milinya. Tapi hal ini gampang diatasi. Kita tinggal cukup mere-size-nya saja. Kalau kita tetap pakai milimeter, kita ubah saja ke milimeter. 209. Dan resolusinya supaya gede, kita ubah jadi 300 db aja ya. Di sini akan kelihatan ngeblur, tapi pada kenyataannya nanti tetap tajam soalnya ini adalah vector shape. Oh, di sini ada peringatan bahwa font-nya ada yang hilang, missing. Padahal saya cuma pakai areal saja. Entah kenapa nggak dikenal, tapi nanti bisa diperbaiki dengan mudah. Kita transform saja. Nah, di sini dimensinya sudah kita perbaiki. Dan tetap tajam. Untuk masalah font-nya ini jadi ngeblur, soalnya font arealnya nggak dikenal, padahal areal cukup standar ya. Kita cukup replace aja ke areal. Padahal saya juga punya areal di sini. Entah kenapa. Oke, nah, beres. Jadi kita di sini punya dokumen Photoshop yang berisi dengan vector shape. Ini semuanya masih editable. Kita coba aja, kita bisa mengedit path-nya misalnya. Kita ubah U-nya ini bisa. Nah, ini masih editable di Photoshop. Lalu untuk keterbatasan yang lain, yaitu fitur SVG-nya in-scape yang kompleks seperti mask gradient, clipping, masking, dan lain-lain nggak jalan. Tentu aja hal ini wajar ya, karena beda aplikasi, beda format. So far kami belum menemukan dokumentasi yang jelas tentang hal ini, tentang kompatibilitas ini. Namun dari coba-coba sekilas, dari yang kami perhatikan, kami menemukan seperti berikut. Kita buat dokumen yang memanfaatkan beberapa fitur dasar in-scape. Nanti mau kita lihat sejauh apa bisa diekspor ke PSD sama Photopee. Ini udah kami siapin dokumennya dan menandai. Mana aja yang tampak jalan, mana yang nggak. Kalau yang hijau ini jalan, kalau yang kuning ini jalan, namun nggak sempurna, dan yang merah ini nggak jalan sama sekali. Tentu aja ini nggak meng-cover seluruh fitur in-scape. Namun di sini kita coba yang umum-umum aja untuk tes kecil-kecilan. Oke, kita menuju Photopee. Lalu kita buka dokumennya. Ya, kebuka. Lalu seperti sudah dibahas tadi, dimensinya masih berubah. Kita ubah dulu ukurannya. Oke, ini jadi dokumennya. Jadi di sini kita bahas dulu yang Path. Kalau Path dan Shape-nya masih jalan ya. Ini pakai Solid Fill dan Solid Stroke juga jalan. Kita lihat di Layer. Ini masih berupa Path. Jadi di sini Path-nya masih editable. Kita bisa edit pakai Direct Selection Tool. Seperti ini. dan Fill sama Stroke-nya masih editable juga. Ini Solid Fill juga jalan. Solid Stroke jalan. Dan tiap-tiap Group juga masih di Group dalam Layer. Jadi, satu Group ini, satu Group Hue ini, masih berupa satu Group. Ini kebetulan Path yang ini, Group-nya beda sendiri ya. Jadi di dalam Group ada Group. Jadi ini persis seperti yang ada di InScape, kondisi Group-nya. Tapi dalam Photo B, diubah menjadi Layer Group. Untuk penamaan Layarnya, seperti kita bahas tadi, berubah jadi Generic. Lalu Opacity pada Path jalan ya. Ini misalnya gelembungnya ini. Dan Group Opacity-nya juga jalan juga. Lalu Path Blur. Blurnya jalan. Cuma ngeditnya gimana, saya kurang tahu. Karena di sini cuma ada pilihan warna aja. Sama Opacity. Lalu Path Blending Mode. Saya nggak coba semua, tapi ini Multiply jalan. Kita coba lihat yang ini. Nah ini sama-sama Blending Mode-nya Multiply di Photoshop. Jalan. Lalu untuk Cloning. Cloning jalan, ter-cloning. Cuma hasil Cloning-nya itu dianggap jadi objek yang terpisah. Jadi kayak diduplikat aja hasilnya. Jadi benar-benar objek independen sekarang. Lalu Layers masih jalan ya. Cuma yang patut dicatat adalah penamaannya berubah. Kalau di Inkscape, Layernya penamaannya ada Background, Seabed, Shark, Bubbles. Kalau di Photopee, jadi Generic. Jadi kita harus nge-rename lagi. Naruh Gradient, Linear Gradient sama Radial Gradient jalan. Ini contohnya. Compound Path jalan. Ini masih berupa Path. Kita coba edit. Nah ini masih jalan. Compound Path. Kalau Clip dan Masking. Kalau Clip-nya Single Object, kayak gini. Ini jalan. Kalau Clip di Inverse, dibalik juga jalan. Ini awalnya ya. Setelah di Clip seperti ini. Ini masih bisa di Edit Clip Path-nya. Nah kan? Masih bisa di Edit Clip Path-nya. Lalu kalau Masking, ini nggak jalan. Di Inkscape kan Masking-nya seperti ini. Ini nggak jalan. Sama sekali. Lalu, oh tadi Clipping Group nggak jalan. Jadi kalau Clipping Object biasa, Object Path biasa itu jalan. Tapi kalau Group yang di Clipping, kayak gini. Itu nggak jalan. Masking Group juga tentunya nggak jalan ya. Oh iya, efek-efek kayak Power Stroke. Ini jalan. Cuman dia catatannya diubah menjadi Path biasa. Menurut saya ya nggak masalah sih. Lumayan banget. Yang penting kita dapat Object-nya. Gambarnya persis sama seperti yang di Inkscape. Lalu, ini untuk Object yang di Group contohnya ya. Tadi udah pasti jalan. Ini jadi satu dinosaurus ini di Group dalam satu objek. Nah, ini dijadikan satu layer. Berisi Path-Path. Lalu untuk Text, kita lihat. Text biasa jalan. Cuman font-nya berubah. Kalau kita cek di sini, font-nya ini arealnya harusnya bold. Tapi bold-nya di sini nggak jalan. Tapi arealnya tetap areal. Font-nya dikenali. Cuman style-nya nggak jalan. Dan masih editable ya. Ini masih bisa di-edit. Cuman masalah font-nya kadang sama, kadang berubah. Terutama kalau pakai font aneh-aneh. Lalu kalau color-nya solid, kayak gini. Ini masih jalan. Bisa di-edit dengan warna lain. Kalau pakai gradient, dia nggak jalan. Ini tadinya text-nya pakai gradient seperti ini. Ini nggak jalan. Lalu kalau outline. Outline di sini jalan ya. Cuman ukurannya berubah. Mungkin karena kita resize dokumennya tadi, jadi ukuran outline-nya masih sama. Jadi kalau stroke-nya berubah, kita tinggal adjust lagi aja lewat sini. Gradient untuk line. Tetap jalan. Kita lihat. Untuk mengedit-nya kita bisa lewat sini. Stroke-nya. Gradient-nya masih dikenali ya. Kita ubah ke gradient lain bisa. Fill type-nya bisa kita ubah ke solid juga. Kita coba satu dokumen lagi. Ini dokumen untuk mengetes gradient sama pattern. Tadinya dokumennya kayak gini di Inkscape. Nah. Ini tadi kita punya mesh gradient. Lalu kita punya pattern di sini. Dan hasilnya semuanya nggak jalan. Jadi kita jangan pakai pattern sama mesh gradient. Oke. Itu tadi sekilas tentang kompatibilitasnya ya. Lumayan lah kalau menurut saya. Keterbatasan-keterbatasannya ini saya kira masih wajar. Karena kita bekerja di aplikasi yang berbeda. Jadi overall Photopee ini keren dan membantu banget proses konversinya. Karena Photoshop sendiri nggak bisa melakukannya. Dan mungkin di kemudian hari kompatibilitasnya bakal lebih bagus ya. Karena Photopee ini juga terus dikembangkan. Jadi dengan keterbatasan-keterbatasan ini. Anda mungkin masih perlu penyesuaian ketika mengkonversi format Inkscape ke Photoshop. Entah Anda perlu menyederhanakan desain Inkscape Anda. Atau mengedit hasil PSD yang dihasilkan. Jadi kalau dari Photopee, kita tinggal save PSD ya. Misalnya yang ini. Save PSD. Kalau di Photoshop hasilnya masih sama. Lalu ada satu keterbatasan lagi yang kami perhatikan. Bahwa kadang-kadang hasil dari Photopee yang dikonvert ke PSD ini nggak bisa dibuka di Photoshop. Tulisannya program error gitu. Ketika SVG saya udah aneh-aneh atau terlalu kompleks. Kok di Photoshop nggak bisa dibuka. Jadi walaupun di Photopee sudah bisa dibuka. Untuk memastikannya Anda harus mencoba. Buka juga di Photoshop jalan atau nggak. Jadi kira-kira workflow untuk PSD to Photoshop ini adalah. Jadi buka dulu Inkscape-nya di Photopee. Lalu kita review apakah ada yang berubah. Apakah ada isu kompatibilitas. Kayak misalnya masalah masking gitu. Atau grup yang di-clip yang nggak jalan. Lalu kalau kita menemukan hasil yang nggak jalan. Kita harus kembali ke Inkscape. Lalu kita perbaiki. Kita sederhanakan desain kita. Jadi kita hapus bagian yang nggak di-support. Lalu kita buka lagi di Photopee. Kalau sudah jalan semua, sudah sempurna konversinya. Kita update hal-hal yang nggak di-support. Kayak kita harus rename layers-nya. Lalu ubah dokumen size-nya. Lalu baru kita save ke PSD. Setelah sampai PSD, kita tes di Photoshop apakah kebuka. Mungkin di Photoshop Anda juga tetap harus melakukan penyesuaian dikit. Misalnya kalau font-fontnya nggak keset, kita bisa set ulang font-nya. Nah seperti itu. Jadi kalau percobaan kompatibilitas sederhana yang kita lakukan tadi mau dirangkum dalam tabel, hasilnya kayak gini. Nah itulah sekilas tentang konversi format Inkscape ke PSD dengan memanfaatkan Photopee. Nanti bagian selanjutnya kita akan mencoba bermain dengan integrasi Inkscape dan Photoshop lagi dengan mencoba mengimport gambar-gambar Inkscape dalam Photoshop langsung sebagai Smart Objects. Jadi stay tune ya. Oke bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.